hai oke guys ketemu lagi dengan saya Bang GP di GPTV channel Selamat sore buat teman-teman semua semoga teman-teman di sehari ini sehat selalu bersama keluarga amin disini saya mau yaitu berbagi gimana caranya modifikasi driver 400 watt suncan ya guys untuk menjadi karakter bassnya lebih gelar lagi itu jadi tonton sampai habis jangan di skip biar nanti teman-teman bisa cepat paham dan pertama-tama sebelum kita merubah komponen-komponen yaitu kita harus melihat komponen apa yang sudah di rangkaian maksudnya kualitasnya gimana dan nanti bisa mencukupi enggak kita lihat dulu dari komponen-komponen dan seri-seri semua komponennya ini dari drivernya memakai TIP-31 TIP-32 dan ini transistor fastnya memakai 2SD-313 ini berarti yang ini harus diganti ini untuk direkomendasikan untuk tegangan 32 ya guys 24 volt AC sampai 32 jadi nanti untuk perubahannya tidak terlalu banyak ini khusus untuk perumahan nanti kalau buat yang lapangan lain lagi yang dirombak lebih banyak lagi soalnya ini halconya masih yang standar poler rendah oke pertama-tama saya rombak dari depan ya guys ini saya rombak yang kapasitor 100nano saya ganti dengan 150nano atau bisa juga untuk biar subnya lebih gelar lagi bisa pakai 220nano ya guys ini yang kapasitor 100nano ya guys ini yang kapasitor input ini untuk diganti fungsinya untuk melebarkan yaitu bandwidthnya untuk frekuensi rendah ini saya copot langsung saya ganti maaf kameranya ini guys ini 100nano saya ganti dengan kemudian yang kapasitor ini saya pakai 220nano atau bisa juga 150nano ya guys jadi kalau 220 itu lebih basnya lebih 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 cenderung ke sub ya tapi kalau 150 itu sub tapi masih agak low ya guys biar bisa lebar saya ganti jadi jadi pergantinan ini tidak memotong frekuensi rendahnya terlalu banyak karena driver ini sistem penguatannya untuk preamp cuma 2 jadi beda dengan SOCL ataupun OCL ini ini guys sudah saya ganti untuk yang pertama yaitu kapasitor input yang 104 saya ganti dengan 220nano ataupun di dalam tulisan bodinya 224 terus langkah kedua yaitu mengganti dripper ya maaf transistor fast ini ya guys ini yang 2SD 313 saya mau ganti dengan TIP 31 oke guys ini langsung saya lepas ini guys ini transistornya 2SD 313 ini juga kualitasnya kurang bagus saya ganti dengan TIP 31 yang original ini guys ini copotan tapi bagus kualitasnya ini untuk pemasangan sama ya guys kaki basis collector nya sama posisinya jadi untuk mukanya seperti tadi yang D313 D313 ini sudah terus langkah berikutnya yaitu mengganti mengganti resistor resonant yaitu resonant resistor yang menggabungkan dari jalur speaker ini jalur speaker output ya guys ini resonant nah ini ada resistor masuk ke transistor penguat kedua jadi jadi ini biar lebih istilahnya biar lebih lost lagi suaranya tidak terlalu memotong ini saya ganti dengan resistor yang tadinya 47 kg saya ganti dengan resistor yang 68 kg jadi untuk ukurannya diperbesar dari 47 kg ada juga yang pakai 33 kg ya guys soalnya ini lain produk itu komponennya ada yang sudah dirubah jadi dilihat dulu banyakkan makanya 47 ataupun 33 nah itu diganti diganti dengan yang 68 kg jadi bisa lebih lebar lagi dan lebih enteng lagi untuk gainnya ini resistor gain ataupun resistor resonant ini ini guys tadinya 47 kg saya ganti dengan resistor yang 68 kg oke kita pasang resistor yang 68 kg oke kita pasang terus karena ini sudah pakai transistor 10-15 jadi tidak usah pergantian ini diganti kalau kita pakai volt tinggi ya guys misalnya 45 volt ke atas itu harus transistor driver transistor fast nya terus bagian penguat penguat 1 penguat 2 sama helco ini harus diganti semua untuk tegangan minimal 45 volt itu jadi kalau cuma 32 volt itu udah ini bisa udah bisa meng-cover semua jadi tinggal merubah karakter sama transistor fast nya ini oke dan ini saya mau coba dulu hasilnya mudah-mudahan lebih bagus ya guys oke guys berhubung ini untuk sunkennya tadi habis sudah saya pasang anti-power yang satunya ini saya pakai toshiba jadi untuk karakter sub dan low itu teman-teman lebih bagusnya pakai sunken tapi yang kualitasnya bagus itu ya guys ya nanti bass nya lebih bertenaga lagi kalau pakai sunken dan watt nya juga lain sama toshiba kalau toshiba satu set ini kalau kita kasih tegangan 45 volt kita cuma ini 150 tapi kalau sunken satu set ini 200 volt jadi driver ini bisa 400 volt kalau kita kasih ke sunken 2 set sama tegangan minimal 45 volt 5 ampere itu ya guys ini saya mau coba dulu suaranya sejak 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 ini yang lalu sejak 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 oke guys itu hasilnya bassnya untuk subnya lebih gelir lagi karena ini untuk direkomendasikan untuk tegangan 32 volt ya guys jadi ini kalau dikasih 45 volt ini belum berani karena untuk transistor ini speknya masih 32 volt kebawah sama elko nya jadi buat rumahan udah lumayan ini tinggal kasih suncan untuk dua set ataupun tiga itu udah bagus oke itulah hasilnya guys dan apabila teman-teman ada yang kurang paham bisa dipertanyakan di kolom komentar saya usahakan saya jawab satu persatu dengan senang hati tapi maaf kadang tidak bisa menjawab langsung dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan tombol lonceng masih banyak tutorial tentang audio driver tone control equalizer ataupun yang lainnya untuk modifikasi jadi tekan tombol loncengnya jadi nanti biar ada pemberitahuan kalau saya bikin video yang terbaru nantinya terima kasih sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati